Jilid 2 Ha 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 ha, itulah semacam obat yang jarang terdapat, tumbuhnya di Sing Sohe di pesisir pasir kuning di sebelah sumber air, di mana ada tumbuh semacam tanaman yang bernama Chiu Cheng, akar dari pohon ini ada tumbuh semacam bisul, akar bisul ini dapat diperas getahnya lalu diramu dengan berbagai obat-obatan rumput lain maka jadilah semacam obat yang tidak berwarna, tidak berbau dan tiada rasanya, obat ini dapat menyembuhkan penyakit traumatik dan penyakit tulang lainnya yang sangat mujarab. Kalau obat mujarab kenapa bisa mengebah bocah itu dan kenapa pen dia bakal mampus? Tanya kok Yuseng tidak mengerti. Kalau cuma setetes memang merupakan obat mujarab, tapi kalau sampai 10 tetes dapat menghancurkan usus dan isi perut lainnya. Dalam dinding cangkir itu sebelumnya sudah kupolesi obat itu, takarannya dapat sekaligus memburuh puluhan orang, Begitu obat ini masuk ke dalam perut segera menjalar ke kaki tangan serta tulang-tulang seluruh badan, tiada obat untuk menyembuhkannya. Kok Liang berpikir sebentar lalu bertanya, bukankah Hong Ji Sian Seng sendiri juga ada minum arak dari cangkir itu? Kenapa kau tidak keracunan? Tanda tanya Hong Bun Ki terbahak-bahak. Ujarnya, dalam suhu udara biasa Ui Ho Chi U Cesa itu tidak mudah terbaur dalam cairan arak atau air, Cuma setelah dipanaskan mendidih dengan sendirinya arak itu jadi beracun, arak yang kuminum arak dingin, Maka aku sendiri tidak kurang suatu apapun, kok Liang menepuk paha sambil memuji, ujarnya. Jadi Hong Ji Sian Seng menggunakan tenaga dalam membuat arak itu mendidih kiranya punya maksud tertentu, Benar, meski keparat itu berusia muda tapi latihan lukangnya rasanya tidak kalah oleh toko bing dulu, Kalau tidak menggunakan akalku itu, mana bisa mengalahkan dia? Aku tahu kalau cuma mengandalkan lehawe esien keng tidak akan berhasil menundukkan dia, Maka terpaksa kugunakan sedikit akal muslihat. Ternyata keparat itu kena diketahui, mimpi juga ia tidak akan menyangka bahwa arak itu mengandung racun jahat, Hong Ji Sian Seng mempunyai rencana matang dengan perhitungan yang lihai sungguh besar pahalamu untuk menenteramkan seluruh jagad ini, Para ketua atau pimpinan dari berbagai golongan dan aliran memuji dan bersorak mengacungkan jempol. Cuaca sudah hampir terang tanah, segera Hong Bun Ki bersoja ke sekelilingnya, ujarnya, urusan sudah selesai, Kita boleh bubar saja, maaf terpaksa si Yau Teh harus mendahului pulang. Silahkan Hong Sian Seng Kokli yang membungkukan diri dengan hormat. Karena dirangsang rasa terima kasih, banyak kaum perselatan itu yang mengantarkan Hong Bun Ki dengan laku hormat berkelebihan. Tapi Hong Bun Ki cukup menganggukan kepala dan membusungkan dada tinggal pergi sambil menggoyang-goyangkan kipasnya. Tak lama kemudian barisan orang-orang gagah yang berkumpul di padang pasir itu sudah bubar dan menghilang, Tinggal Tong Sian Tai Su dan para muridnya belum bergeser dari tempatnya semula, Lekas-lekas lububi maju bertanya, Siang Bun Jin, adakah sesuatu yang kurang beres menurut nalar Tai Su Tong Sian menunduk hidmat? Katanya, apakah dunia kini sudah aman dan damai, Lolap khawatir kaum perselatan selanjutnya bakal dihadapi berbagai keonaran dan keributan yang tiada habisnya, Kemana junturungan kata-kata Chiang Bun Jin tanya lububi tidak mengerti. Firasat telah menyentuh, tapi Lolap tidak bisa menunjukkan bukti-bukti secara kenyataan, Semoga Tuhan yang mahasiswa suka memberi jalan kehidupan yang sempurna kepada umatnya, Kalau tidak, air lububi ikut tenggelam dalam keprihatinan, Agaknya ia pun dapat menyimpulkan apa-apa, katanya, Ucapan Chiang Bun Jin, juga terasakan oleh Lo Siu. Dari pertemuan malam ini sudah kentara bahwa Lo Hun Kok punya angan-angan untuk menjagoi dan bersi maharaja di bulim Meskipun orang Si Hong mewakili merebut kembali tanda kebesaran kita, Tapi entah bagaimana dalam perasaan Lo Siu, sedikitpun tidak merasa simpati terhadapnya, Tong Sian Tai Su menghela nafas lalu mohon diri, bersama para muridnya pelan-pelan mereka beranjak pergi tanpa Bersuara, pertemuan yang gegap gempita tadi, kini sudah berubah sunyi dan sepi. Memang dalam lubuk hati sementara orang amat haru dan senang bahwa kedatangan mereka malam ini tanpa mengeluarkan tenaga Tapi ada pula sementara orang yang merasa kasihan dan sayang akan nasib Kuan San Buat Mereka sayang karena pemuda gagah seperti Kuan San Buat harus menemui ajal tanpa ada tempat untuk menguburnya Angin berlalu pasir pun berterbangan merubah bentuk gundukan pasir yang lebar luas tak berujung pangkal Di tengah suara angin ribut dengan selingan pasir berterbangan secara lapat-lapat terdengar suara kelintingan yang nyaring Itulah suara kelintingan di bawah leher unta yang sedang berlari kencang di tengah padang pasir Kuan San Buat memeluk punuk untanya tanpa mampu mengeluarkan tenaga Dia sudah bertahan selama dua hari, selama dua hari dua malam dia disiksa dalam kesengsaraan dari penderitaan yang luar biasa Dia sendiri heran dan tidak habis mengerti bahwa dirinya kuat bertahan sekian lamanya Sebab setiap orang yang terkena racun Ui Ho Chi U Chai Sa, tiada yang mampu hidup lewat enam jam Sebaliknya dia, kondisi badan yang luar biasa dengan kekuatan batinnya yang menyala-nyala ternyata kuat bertahan dua hari Meski disiksa penderitaan yang kelewat batas Meski demikian, ia paham bahwa tidak akan luput dari renggutan emaut yang akan mencabut nyawanya Dan saat itu pula dia sedang menuju ke jalan kematian, malah semakin lama semakin dekat pada puncak kematian Oh, Guru Berbudi! Agaknya aku harus menyianyakan harapanmu, kalah di bawah akal licik sungguh matipun aku merasa penasaran dan tidak rela Terpaksa aku menghancur leburkan harapan dan kebesaran namamu, bagaimana aku bisa menenteramkan arwahmu di alam baka? Dia ingin menyumpah dan sesambatan kepada Tuhan, atau menggembur sekeras-kerasnya untuk melampiaskan rasa penasaran hatinya Tapi tenggorokannya sudah kering mereka karena racun, terpaksa hanya mengumpat caci dan mengeluh di dalam hati Tiba-tiba di dalam deru angin kencang didengarnya suara lain yang memburu datang Menurut pengalamannya yang sudah lama bertempat tinggal di daerah gulun pasir, ia tahu itulah suara derap kaki kuda yang di bedal pesat Ada penunggang kuda mengejar datang di belakangnya Siapakah mereka? Apakah orang-orang gagah bulim yang hendak mengejar dan membunuh aku? Demikian pikirnya Lebih baik aku mati tanpa terkubur dengan menjadi mangsa burung elang daripada terjatuh ke tangan mereka Aku, generasi kedua dari Bintolingcu Mana boleh menghembuskan napas yang penghabisan di hadapan musuh Ingin dia mengeperak tunggangannya supaya berlari lebih pesat Tapi tenaga mengangkat jari saja tidak mampu Terpaksa di dalam hati ia mengeluh Ah, sahabatu aku, ayo lekas lari Bintolingcu ii betapapun pantang mati di tangan musuh Meski aku bakal menjadi generasi terakhir dari Bintolingcu Agaknya unta tunggangannya itu dapat mendengar gemboran hatinya Ternyata ia kerahkan tenaga larinya lebih pesat dari angin Timbulah sekitik harapan dalam benak koansan kuat Diam-diam ia bersyukur Sahabatu aku, ternyata kau memang pintar Unta sakti tidak mengena usia tua Tenaga baru semangat tetap menyala Cuma sayang aku tak akan kuasa menemani kau sepanjang masa Setelah lari setian lamanya Akhirnya ia jadi keheranan pula Sebab derap di belakangnya bukan saja ketinggalan semakin Jauh malah terdengar semakin dekat Karuan hatinya menjadi gundah dan gugup Ayah sahabat tua, kenapa kau tidak becus lagi Di atas pasir masa kau tidak mampu menandingi kecepatan lari Kuda kecepatan lari unta tetap seperti sedia kalah Tapi derap kaki kuda di belakang semakin kencang Tanpa terasa ia menghela nafas panjang dan gegetun Karena ia mendapati bahwa tunggangannya tidak berlari sepenuh tenaga Maka lama-kelamaan terkejar oleh kuda di belakangnya Padahal tenaga untuk angkat jari saja tak mampu dikerahkan Bila untanya berlari pesat Goncangan tubuhnya tidak akan terkendalikan lagi Bukan mustahil ia bakal terjungkal jatuh Sahabat tua, jangan hiraukan aku Betapapun kita pantang jatuh ke tangan musuh Dengan watak kekerasan seekor binatang Si unta mendengus rendah Tetapi kakinya tetap berlari dengan kecepatan sama Kuda di belakang itu sudah mengejar dekat Dari punggung kuda tampak melesat Sesosok bayangan orang meraih tali kekang Yang terikat di besi dan tergigit di mulut unta Leher panjang si unta bergerak berusaha menghindar Koansan buat yang berada di punggungnya Tidak kuasa mengendalikan badannya Lalu terjungkal jatuh Orang yang berusaha menghentikan lari si unta Cepat melompat ke belakang meraih tubuhnya Samar-samar di antara sadar tak sadar Keansan buat hanya melihat seraut wajah yang putih halus Dan seikala lambut panjang yang terkuncir di belakang kepala Selanjutnya apa yang terjadi tak diketahui olehnya Dikala ia siuman Baru dia tahu bahwa dirinya telah terbaring di tengah padang rumput yang menghijau Di sampingnya terdapat sebuah kolam air Itulah OAC, sumber Air di padang rumput yang tumbuh subur di tengah padang pasir Begitu siuman keansan buat lalu ingin membuktikan apakah dirinya masih hidup atau sudah mati Orang yang hidup di gulun pasir semua mengharap dapat menemui ajal di OAC Maka begitu ia melihat dirinya ada di padang rumput Ia jadi menganggap bahwa dirinya sudah ajal Dengan susah payah ia berusaha menggerakkan badan Tapi seluruh badannya terasa sakit dan menderita luar biasa Cuma semangatnya saja yang rada pulih kembali Serta merta ia menghela nafas Keluhnya, kata orang Bila orang yang sudah mati hilanglah segala penderitaannya Tapi kenapa badanku masih begini sakit Tiba-tiba di belakangnya seseorang berkata tertawa Orang yang takut melihat setan seumpama mati juga tidak akan mendapatkan tempat yang sentosa Dengan kejut keansan buat menoleh Dilihatnya seorang gadis remaja berusia 17-an Mengenakan pakaian gembala Wajahnya bundar putih Biji matanya yang besar hitam dan bening Kunci rambutnya panjang dan besar Itulah raut wajah yang dilihatnya sekilas sebelum ia jatuh dari atas tunggangannya di padang pasir itu Tanpa disadari ia jadi terlongong setian lamnya Katanya tersendat Nona, sebetulnya aku sekarang masih hidup atau sudah mati Gadis itu membelalakan matanya yang bundar Semprotnya sambil cemberut Kau sudah mati Sekarang kau sedang berhadapan dengan setan Dan aku inilah setannya keansan buat tertegun dibuatnya Dari sikap dan nada perkataan gadis di hadapannya ini Ia tahu orang sedang berkelakar dan menggoda dirinya Maka dengan sendirinya ia sadar bahwa dirinya belum mati Lalu dengan menghelana pasia berkata Hektometer, Nona jangan marah Karena aku terluka parah Dan aku anggap diriku tidak tertolong lagi Maka begitulah jalan pikiranku Kalau kau telah tahu terluka berat Sempat gadis itu pula dengan uring-uringan Kenapa mendengar kami menyusul kau lari Kami kan bukan rampok Kalau tahu begitu lebih baik kami tidak menolongkah saja Terpaksa keansan buat menyengir kecut Sebetulnya gadis itu marah ingin mengomelinya Tapi mendadak dari samping didengarnya sebuah suara menyela Ah ceng Cuan ini terkena racun dalam tubuhnya belum punah seluruhnya Jangan kau bikin ribut Cuma membuang energi dan tenaganya saja Cuan san buat cuma melihat sebuah bayangam yang samar-samar Mendadak dirasakannya Lintai hiat kena tertutup Dan selanjutnya apapun tidak terlihat lagi Cuma kupingnya lapat-lapat Masih mendengar gadis itu bertanya Yah, sebetulnya ia terkena racun jahat Apa masa si otok sanmu yang mujarab itu tidak mampu menyembuhkannya Lalu didengarnya pula jawaban seorang laki-laki pertengahan umur Jangan kau banyak tanya lagi Racun macam itu merupakan tantangan bagi dunia pengobatanku Terpaksa kita harus menggotongnya pulang ke gunung Dengan segala daya upayaku Ingin ku lihat apakah aku mampu mengendalikan racun semacam itu Selanjutnya di antara sadar tak sadar Kuan san buat seperti merasa badannya terangkat Ingatannya semakin kabur Dan akhirnya tak ingat apa-apa lagi 0 0 0 0 0 0 O cok k h o n g buntong majikan dari lo hun kuk di liok cawasan Dan waktu itu mengundang orang-orang gagah kenamaan di seluruh dunia persilatan Di antaranya pada ciang bunjin dari 9P dan para pangcu dari berbagai pang yang tersohor Untuk menghadiri perayaan hari ulang tahunnya yang 60. Pertemuan besar di gunung pasir pada malam itu kini sudah berselang 3 tahun Berkat kelicikan Hong Bun Ki yang berhasil meracuni ke ansan buat murid tunggal bing to lingcu Akhirnya seluruh golongan dan aliran yang hadir dapat mengambil balik tanda kebesaran mereka masing-masing Untuk ini mau tidak mau nama liok cawasan makin menonjol dan menempatkan darinya pada kedudukan tertinggi sebagai datuk persilatan Liok cawasan semula tidak pernah diperhatikan halayak ramai Dalam jangka 3 tahun itu menjadi ramai Orang-orang gagah dari berbagai aliran berkunjung Terutama Kim Sapo Cukok Liang dan beberapa golongan yang berdiri tunggal Serta para guru silat punya hongan yang sangat akrab dengan mereka Soalnya tenaga serta wibawa mereka di kalangan kangong sudah pudar Tak mungkin membuka lembaran sejarah yang gilang gemilang Dengan rasa kepercayaan yang menjadi landasan hidup berdampingan bagi kaum persilatan Apalagi murid mereka sering membuat tonar dan bikin ribut di luaran Mereka tidak angkat senjata dan mandah dihina dan terima nasib melulu Karena kondisi yang buruk ini mau tidak mau mereka menjilat ke pihak liok cawasan Paling juga ingin gagah-gagahan dan unjuk garang saja Sementara Chiang Bun Jin dan berbagai pei dan pang besar Mengingat Budi Hong Bun Ki dahulu karena sungkan lalu mengalah terhadap liok cawasan Setiap kali timbul pertikaian Asal salah seorang dari keluarga hong unjuk diri untuk menyelesaikan urusan itu Kedua belah pihak pasti memberi muka dan anggap perkara itu tidak pernah terjadi Selama tiga tahun mendatang ini, pihak liok cawasan sangat aktif di kalangan kangong Kaki tangan mereka semakin tersebar luas di mana-mana Secara terbuka mereka pun anggap sebagai pimpinan tertinggi saja Nama, gengsi dan perbawa mereka jadi semakin menonjol dan besar Hari ulang tahun ke-60 Majikan Lohun Kok Hong Bun Tong merupakan salah satu peristiwa besar dalam kalangan kangong tahun ini Setengah tahun sebelumnya mereka sudah menyebar luas undangan Sudah tentu para Chiang Bun Jin atau Pang Cu dari berbagai golongan dan aliran itu Samat tahu bahwa dalam perayaan hari ulang tahun itu Pihak liok cawasan pasti mempertunjukkan sesuatu permainan yang bakal menggemparkan Tapi karena soal memuka serta gengsi Saya umpama mereka sendiri tidak sudi datang Terpaksa harus mengurus anak muridnya sebagai wakil menyampaikan selamat hari ulang tahun Perayaan ulang tahun terjadi pada tanggal 17 bulan 9 Pada tanggal 16, para tamu yang diundang sudah datang Liok Hun Kok di liok cawasan yang biasanya seperti ini jadi ramai Di mana-mana didirikan barak-barak darurat yang penuh sesak dihuni para tamu-tamu yang berdatangan Mereka makan minum sepuasnya tak mengenal waktu Agaknya banyak di antara mereka yang siap untuk berpesta pora semalam suntuk Mereka makan minum jor-joran Banyak tamu jadi sinting dan mabok Begitulah keadaan Kim Sapo Chu Kok liang Mukanya merah padam Biji matanya mendadak menyala Dengan sempoyongan ia berdiri dan mengeluarkan suara bagai bunyi genta Teriaknya, para losu dan sahabat sekalian Tiga tahun yang silang Hong Ji Sian Seng dengan secangkir arak beracun Berhasil menundukan Bing To Ling Chu Sehingga kita berhasil memperoleh kembali tanda kebesaran masing-masing Budi yang luhur ini Seluruh sahabat kangong tidak ada seorang pun yang tidak merasa berterima kasih Ucapannya ini terlalu menusuk perasaan Kontan hadirin merasa kurang senang Agaknya kok liang menyadari omongannya tidak berkenan di hati mereka Cepat ia melanjutkan Pertemuan hari itu Meski Toko Bing sudah mampus Tetapi murid tunggalnya keansan buat ternyata Membekal kepandayan yang tiada taranya Jikalau kalian mengandal tenaga dan kepandayan sendiri Siapa pula yang bakal bisa mengalahkan dia Ucapannya ini memang kenyataan Orang-orang yang kurang senang ini mau tidak mau harus menelan rasa penasaran mereka Setelah menanti sebentar melihat tiada orang yang menyanggah pertanyaannya Kok liang lantas mengunjuk sikap gagah-gagahan Serunya, besok adalah hari ulang tahun Hong Kok Chu Kami sudah menyiapkan kado untuk mewakili seluruh sahabat Kangowo untuk menyatakan hormat dan kagum kepada beliau Habis berkata ia memberi tanda keluar Segera dua orang laki-laki menjunjung sebuah figura besar yang bercat kuning emas Di atas figura ini ada diukir lima huruf besar dengan cat emas yang berbunyi Tianhi Tetkeh Tianhi Tetkeh berarti keluarga nomor satu di seluruh kolong langit Tanpa menanti reaksi orang banyak Cepat-cepat kok liang menambahkan Tianhi Tetkeh Kukira cuma keluar cahong dari lohun kok ini yang pantas mendapatkannya Sekarang aku harap suor rumah suka menerima kado ini Cheong Lam Cheong Bun Jin Lu Do Wee yang duduk di sebelah Sim Sian Tai Su Yang mewakili Xiao Lim si tak tahan lagi Segera ia berjingkrak bangun Serunya, sungguh tak masuk akal dan tidak punya aturan Kalau kita diamkan saja keparat ini menganugerahkan figura itu Berarti kami semua sama mengakui bahwa dia memang Tianhi Tetkeh Apakah kelima nama ini dapat begitu gampang diperoleh Sim Sian adalah Su Heng Tong Sian Tai Su, usianya pun lebih tua dari Tong Sian Cuma kepandainya sedikit asor Tapi dia merupakan jago nomor dua dari-dari Xiao Lim Pei Cuma di arah dari Kuh untuk menyatakan pendapatnya terpaksa Dia tarik baju lu bui serta katanya Lu Chiang Bun Jin harap sabar Perbuatan kok liang ini meski harus dicela Tapi kukira Ucapannya itu pasti punya alasannya sendiri Tiga tahun yang lalu Jikalau Hong Bun Ki kalah bertanding Maka linghu atau tanda kebesaran dari berbagai golongan dan aliran Tidak akan begitu mudah diperoleh kembali Tapi lu bui tidak ambil peduli Katanya, dalam keadaan yang memalukan itu Meski mendapatkan kembali linghu kami Sebenarnya aku lebih rela milikku itu masih tetap berada di tangan Bing To Ling Chu Sim Sian Tai Su menggeleng kepala Ujarnya, meski kemenangan Hong Bun Ki kurang layak dan tidak bisa dibanggakan Tapi dari jarak yang jauh dapat mendidihkan arak sehingga menguap kering Memanaskan arak mencampur racun Dalam hal latihan dan kesempurnaan pelajaran silat secara kenyataan memang sudah teramat hebat dan sangat mengejutkan sekali Lundowi menjadi keheranan Tanyanya, Si Olin Pei sebagai aliran yang paling diagungkan dan dijunjung tinggi oleh kaum persilatan Apakah Tai Su juga mengakui bahwa keluarga Hong merupakan keluarga nomor wahid di seluruh jagad orang beribadat Seperti kami sudah lepas dari kehidupan duniawi Tidak mengejar nama dan gengsi Menurut pendapat kami siapapun yang mendapat gelar Tian Hi Ted Gah Tiada menjadi soal Cuma ku rasa keluarga Hong tidak akan puas melulu mendapat gelar dan simbol yang kosong Mereka mau apalagi masakan kita harus bertekuk lutut terhadap mereka alis sim Sim Tai Su berkerut semakin dalam Katanya menghela nafas Kalau hanya bertekuk lutut dan patuh karena perintah si lumayan Dunia bakal aman dan tenteram Untuk itu Pin Cheng tidak merasa Lubui jadi patah semangat mendengar urayan si Hu Sio tua ini Ia rasakan orang terlalu lemah dan gampang Terpengaruh Tetapi tak kala itu Hong Buntong tuan rumah yang merayakan hari ulang tahun itu Sedang cengar-cengir melangkah ke tengah siap menerima figura besar itu Dari barak-barak sekitarnya sudah terdengar tepuk tangan Hong Buntong tidak peduli sambutan tepuk tangan itu hanya sebagian kecil kaki tangannya belaka Serunya sambil tersenyum lebar Katanya, budi kebaikan kok heng bagaimana juga sungguh aku tidak berani terima Tiga tahun yang lalu adikku cuma sedikit menyumbang tenaganya Masa mengandalkan kepandayan yang tak berarti itu Kami berani menempatkan diri sebagai keluarga agung nomor satu di seluruh jagad Maka harap figura sumbangan kok heng ini dianugerahkan kepada tokoh kosen yang sesuai saja Kok li yang mengulur leher mengeraskan suara Serunya, pada zaman sekarang ini Tokoh kosen mana yang bisa dibanding dan lebih kosen dari Hong Kok Tsu? Bukan begitu persoalannya Ujar Hong Buntong Aku sendiri tidak berani mengakui sebagai seorang kosen Kukira orang lain pun tidak akan berani sembarangan mengakui dirinya orang kosen Kalau tidak percaya coba kok heng lihat air muka para sahabat yang hadir Kok li yang berpaling dan menjelajahkan pandangannya kesegena penjuru Memang dilihatnya rona wajah banyak orang menunjukkan rasa kurang senang dan penasaran Kecuali pihak siau limpei, para ciang bunjin atau wakil lain sembilan partai besar lainnya sama mengunjuk tawa dingin dan mengejek Kok li yang jadi serbarunyam, tapi segera berteriak lantang, bila siapa yang tidak menyetujui pandanganku ini Maka dia hanya manusia kerdil yang tidak mengenal budi kebaikan Ucapannya ini terlalu berat Baru saja lenyap suaranya, hampir berbareng ada lima orang menekan meja bergegas berdiri Terutama ciang lem ciang bunjin ludoboy tidak tahan Lagi, bentaknya dengan suara berat Orang musik kok, kau ini manusia apa berani bertingkah dan main gembar-gembor di hadapan Sekian banyak orang-orang gagah baru saja kok li yang hendak balas memaki keburu Hong Buntong turun tangan mencegah Ujarnya, para saudara demi ikut menghadiri hari ulang tahun kusam berkunjung ke Liokcausan Untuk ini aku sudah merasa bersyukur dan berterima kasih Jarang sekali karena urusan kecil sampai timbul pertikaian merusak persahabatan Mari ku persembahkan secangkir arak untuk menyatakan rasa terima kasih kami Lalu ia bertepuk tangan berbareng berteriak dengan suara lantang Bawa arak kemari, dari luar barak sana segera mendatangi empat laki-laki besar Dengan pikulan mereka sama menggotong sebuah guci arak yang besar sekali Tinggi guci itu kira-kira ada tiga kaki Panjang perutnya yang gendut itu ada sembilan kaki Dengan dipikul empat orang kelihatan masih terasa berat Maka dapatlah dibayangkan betapa berat seluruh arak di dalam guci itu Guci itu baru diletakkan setelah tiba di sampingnya Dua orang di antaranya bekerja sama membuka tutupnya Benar juga di dalamnya terisi arak yang bagus Sambil tersenyum lebar, Hongbun Tong memegangi kedua pinggir guci besar itu Katanya, karena hadirin terlalu banyak Terpaksa kugunakan care yang paling praktis saja untuk menyuguhkan arak ini Bertepatan dengan lenyapnya suaranya Arak dalam guci itu mendadak menyemprot keluar seperti sebuah tonggak besar melambung tinggi dua tombak Lalu di tengah udara seperti meledak berpencar keempat penjuru menjadi titik-titik bintang bertaburan Maka di lain saat terdengarlah suara taktik, itulah hujan tepesan arak yang masuk ke dalam cangkir Seluruh hadirin sama mengeluarkan seruan heran dan kagum Ada pula yang menghela nafas Sebab sekejap saja cangkir setiap hadirin sama sudah terisi penuh arak Persis rata dengan mulut cangkir, tidak sampai luber Permainan Hongbun Tong menunjukkan bahwa luekangnya sudah mencapai tingkat paling sempurna Sekaligus ia sudah menunjukkan tiga macam permainan yang sulit dilakukan Pertama arak yang dia tebarkan menggunakan luekangnya cuma persis mengisi secangkir semua hadirin Apalagi duduk para tamunya itu terpencar lebar Meja yang mereka tempati selain berisi bermacam-macam makanan masih banyak tempat luang Tapi setetes pun tidak ada yang tercecer di luar Kedua, bahwa cangkir sementara orang masih ada sedikit sisa arak Tapi dia dapat mengisi cukup sampai cangkir itu menjadi penuh saja Isi dari setiap cangkir itu sama rata dengan mulut cangkir Ketiga, dengan Kero menebarkan arak ke tengah udara untuk mengisi arak ini Sekaligus ia kerjakan terhadap peribuan tamu yang hadir dalam berbagai barak yang terpencar luas Tapi tiada satupun yang ketinggalan Kim Sapo Chu yang memang bersifat penjilat itu mendahului bertepuk tangan sekeras-kerasnya Mau tidak mau hadirin yang lain juga ikut bertepuk tangan bahkan kagum Maka tepuk tangan kali menjadi amat ramai dan lama sekali Terbayang senyum puas dan rasa bangga pada wajah Hong Buntong Cepat ia lepas pegangannya terus angkat tangan berseja keempat penjuru Berulang kali mulutnya mengucapkan kata-kata merendah Lekas-lekas kokli yang menjinjing lagi figura besar itu terus diangsurkan kehadapannya Katanya, kepandaian silat dan sastra Hong Kok Chu tak ada bandingannya di dunia ini Maka figura ini sudah selayaknya kami persembahkan Kali ini tak ada seorang pun yang berani menentang Lubui jadi lesu dan patah semangat Tapi dalam hati ia masih uring-uringan Tapi pertunjukan kepandaian Hong Buntong benar-benar sudah menciutkannya li Sehingga ia tidak berani banyak bersuit lagi Hong Buntong sengaja pura-pura sanksi dan menolak Tapi setelah melihat tak ada orang yang menantang lagi Dengan cengar-cengir ia mengulur tangan menerima Katanya, banyak terima kasih akan anugerah yang sangat besar Berartinya ini, dengan diterimanya figura itu berarti semua hadirin diam-diam Sudah mengakui bahwa keluarga Hong merupakan Tianhi Tetkeh Dengan mendapat anugerah yang memang sudah lama dicita-citakan Sudah tentu Hong Buntong teramat senang Katanya, inilah anugerah dari para orang gagah yang hadir hari ini Kalian harus hati-hati, serahkan kepada Ji Kong Chu untuk disimpan Orang-orang itu mengiakan, baru saja mereka hendak bergerak Dari samping sana muncullah Hong Buntong Ki yang tetap mengenakan pakaian sastrawan Katanya sambil berseritawa, to aku Sekarang sudah lewat tengah malam Sudah tibalah saat upacara hari ulang tahunmu Menurut pendapatku, lebih baik gantung saja figura itu di samping pendopo ini Ku rasa lebih serasi dan cocok dengan keadaan Jangan sahut Hong Buntong menggeleng Kira ini ku rasa terlalu tak kabur Tidak, tidak tersipu-sipu kok liang lantas bicara Cuma pendopo upacara Kok Chu yang cocok untuk menempatkan figura ini Ku harap cepatlah Ji Kok Chu menggantungkannya di sana Kami ingin segera menyampaikan selamat panjang umur Hong Buntong Ki tertawa ringan Sebelah tangannya menyanggah bagian bawah figura terus disendal ke atas Kontan figura itu terbang ke atas melampaui kepala para hadirin Dan tepat jatuh di atas belandar besar di atas pojok pendopo Di atas belandar mungkin sudah disediakan tempatnya Sehingga figura itu tepat sekali menempel di dinding Dilain saat cepat sekali keempat laki-laki ini sama mengayun sebelah tangan Menimpukan sebatang paku panjang yang gemerlapan Masing-masing melesat keempat pojok figura itu Dan tepat sekali memantengnya di atas sana Hadirin sekali lagi bertepuk tangan lebih keras dan gegap gempita Cuma Lubui dengan rasa penasaran menggerutu Terang sekali semua ini sudah dipersiapkan sebelumnya Sim Sian Tai Su menarik bajunya Ia beri tanda supaya orang tidak terlalu banyak kata Terdengarlah kok liang mendahului berteriak Selamat tulang tahun, selamat tulang tahun Ayo, harap cuan rumah menempati tempat duduknya Segera Hong Bun Ki mendorong Hong Bun Tong berdiri di bawah figura Seorang protokol segera mengumrumkan upacara dimulai Maka beramai-ramai para hadirin bangun berdiri Ada yang suka rela dan senang hati Tapi ada pula yang terpaksa Tapi mereka sama membungkuk diri menjura kepada Hong Bun Tong Hong Bun Tong tersenyum lebar Mulutnya terbuka lebar Katanya, terima kasih Mana aku berani terima penghormatan besar ini Sambil balas menghormat dengan membungkuk-bungkuk badan Tapi waktu dia angkat kepala Tiba-tiba dilihatnya para hadirin berdiri melongo dan terbelalak mengawasi figura di atas kepalanya Cepat ia pun mendongak melihat ke atas Kontannya berjingkrak kaget dan hampir saja ia berteriak terkejut Ternyata di tengah antara kelima huruf besar di atas figura yang berbunyi Tian Hitet Keh itu kini bertambah dua huruf kecil berwarna putih yang menyolok sekali Bunyinya, Tian Hitet Bing To Keh, keluarga unta sakti nomor satu di seluruh jagad Sekian lama Hong Bun Tong kehranan dan tidak habis mengerti Akhirnya air mukanya menjadi gelap dan narah padam Serunya lantang dengan amarah yang luap-luap Sahabat manakah yang mencari gara-gara beruntun ia berkauk-kauk sampai empat kali tanpa ada reaksi apa-apa Dengan suara lebih lantang menandakan amarah yang semakin memuncak ia berteriak lagi Hari ini adalah ulang tahun ku Dengan hati tulus dan sejujurnya kami undang para sahabat Kangowo untuk ikut menikmati secangkir arak Tidak lebih hanya ingin berkenalan dengan orang-orang gagah seluruh dunia yang berkumpul hari ini Kalau mau menyampaikan selamat sebetulnya lah aku tidak berani terima Bahwa kalian sudah hadir dalam perjamuan ini berarti memberi muka kepadaku Tapi entah siapa dengan care yang memalukan mempermainkan aku Sungguh memalukan dan menghina keluar batas Setelah berkata mukanya semakin membesi hijau Tapi keadaan masih tetap tenang dan sunyi Selang sejenak, mendadak dari tempat yang agak jauh terdengarlah gelak tawa berkemandang Nada gelak tawa ini mengandung nada menghina dan mencemoh Serempak pandangan semua hadirin ditujukan ke arah datangnya gelak tawa Tampak di barak sebelah timur seorang laki-laki pertengahan umur berpakaian seperti gembala di luar perbatasan Dengan perawakan tubuhnya yang kekar sedang berdiri bertolak pinggang di atas meja Mukanya rada asing dan belum dikenal Apalagi tempat duduk sebelah timur sana disediakan bagi golongan kelas 2 Maka hadirin heran dan kaget bahwa orang ini berani bertingkah begitu asar dan menghina kepada Hong Buntong Sambil memicinkan mata, Hong Buntong mendesis berkata Kawan ini siapa dan siapa namamu orang itu Lalu tertawa tawar, sahutnya, aku yang rendah Tio Hun Chu, bertempat tinggal di Tian San Utara tidak lebih cuma seorang kerocok kelas rendah saja Sekian saat Hong Buntong mengamatinya, tapi ia tidak berhasil menemukan asal lusul orang ini Akhirnya dengan menarik muka ia menjengek, apa maksud gelak tawa sahabat Tio tadi Tio Hun Chu menengadah terkekeh dua kali Ujarnya, untuk ini harus tanya kepada dirimu sendiri Tadi sudah mengudal mulut membuat sebuah cerita bohong yang mengelabui orang banyak Kedengarannya memang cukup mengasihkan dan mengetuk hati semua orang Tapi apapun maksud tindakan rahasia saudara Berubah hebat air mukanya Hong Buntong Matanya menyorot sinar bengis dan buas Teriaknya beringas, kawan Tio Hari ini adalah hari baikku, bahwasannya aku tidak akan membuat salah kepada pare sahabat Tapi sepak terjang saudara tadi agaknya memang sengaja memaksa aku orang si Hong untuk bertindak tidak mengenal kasihan lagi Hong Kok Chu seru Tio Hun Chu terloroh-loroh Tepat sekali ucapanmu Hari ini memang hari baikmu, sebab bukan saja hari ini hari ulang tahunmu Tapi juga merupakan hari besar di mana kau dapat mengekang dan menindas kaum persilatan serta menjagoi seluruh jagad Pemual hardik Hong Buntong dengan amarah yang luap-luap Meski figura itu pemberian dari para sahabat Kang Ong Tapi aku sendiri masih ragu-ragu apakah aku orang si Hong semilabat mendapatkan simbol itu Tapi di bawah ancaman dan tekanan jiwa Siapa yang berani membangkang dan tidak mendengar perintahmu Jengek Tio Hun Chu Iambi tersenyum Rona wajah Kong Buntong berubah lebih jelek Sinar matanya mengandung hawa membunuh yang tebal Terutama Hong Buntong yang berada di belakangnya sudah tidak bisa menahan gejolak hatinya Sambil menghardik tubuhnya berkelebat maju sambil langkat tangannya menyerang Mulutnya pun memaki keras Bedebah berani mengacau perayaan hari ulang tahun Toa Koku Sudah bosan hidup ya tangan kiri mengacungkan dua jari menotok dada Tio Hun Chu Tipu yang digunakan cukup ganas dan keji Tapi Tio Hun Chu yang tidak ternama cukup menurunkan pundak dan menekuk lutut dengan mudah meluputkan diri Karuan tercekat hati Kong Buntong, cepat kedua telapak tangannya bergerak bersama dari kiri kanan Mengatuk ke tengah berbareng ia menepuk pula satu kali Jurus serangan kedua ini jauh lebih berbahaya dan telengas Seolah-olah saking gemasnya ia ingin sekali pukul membuat mampus lawannya Kelihatannya Tio Hun Chu sulit terhindar dari marah bahaya Sebab serangan tangan Kong Buntong itu disebelah atas menepuk tai yang hiat sedang bagian tengah mencengkeram lambungnya Betapapun ia dapat mengkerutkan tubuhnya menjadi anak kecil juga tak akan luput dari rangsakan hebat ini Akan tetapi di saat semua orang menjerit kaget dan khawatir itu Tampak badan Tio Hun Chu mendadak berputar seperti geng singan cepatnya Sekonyong-konyong badan yang berputar kencang itu menerjang ke arah Kong Buntong Maka terdengarlah benturan keras Entah dengan kelapa tahu-tahu badan Kong Buntong yang meluncur ke depan ini Ditolak mundur sempoyongan 5-6 tindak lengan kanannya Lemas semampai tidak bergerak lagi Agaknya terluka oleh serangan musuh Maka terdengarlah dengus rendah Kong Buntong Tiba-tiba telapak tangannya terayun menepuk ke punggung Tio Hun Chu Luncuran telapak tangannya keras tapi tidak memperdengarkan suara Seolah-olah Tio Hun Chu tidak bersiaga Setelah telapak tangan memukul tiba baru ia berjingkrat kaget Tapi sudah terlambat Kontan ia tersurup maju beberapa langkah oleh tenaga pukulan yang hebat itu Tapi kepandayan orang ini agaknya tidak lemah Diluar dugaan semua hadirin Setelah kena dibokong oleh pukulan telak Kong Buntong Ternyata sedikitpun dia tidak terluka Begitu mengeliatkan pinggang di lain saat ia sudah dapat berdiri tegak pula Pelan-pelan ia membalik badan serta tersenyum Katanya kepada Hong Buntong Orang Sikong Ingat akan pukulanmu ini Nanti pasti akan ku balas sekali pukul kepada kau Tapi dalam melancarkan pukulanku Ku lakukan secara terang gamblang Tidak akan ku lancarkan secara membokong seperti perbuatanmu yang rendah dan hina ini Muka Hong Buntong jadi merah padam Karena sindiran ini Di samping itu hatinya pun kaget bukan kepalang Baru sekarang ia insyaf bahwa lawannya bukan sembarang tokoh Karena dapat menerima pukulan tangannya Padahal jarang ada musuh yang mampu menerima genjotan lima bagian tenaganya Sungguh ia tidak mau percaya bahwa di dunia ini ada manusia sekebal ini Bahwasannya nama Lohunko Baru Tiga tahun ini menonjol di kalangan kangong Tapi sebenarnya jauh pada 20 tahun yang lalu Mereka punya angan-angan untuk merajai dunia persilatan Setiap tokoh kosen persilatan sudah mereka selidiki dengan sempurna Hasilnya mereka menganggap bahwa itu tidak lebih cuma kelas kambing belaka Meski diantaranya membekal kepandayan asli yang Murni dari perguruan masing-masing Tapi masih jauh bila dibandingkan kungfunya Maka ia merasa puas akan bekal sendiri dan bersiap melakukan suatu tindakan yang menggemparkan Tak nyana mendadak munculah bing toling cu toko bing dalam suatu partandingan yang tidak menyenangkan Sehingga ia kena dikalahkan habis-habisan terpaksa ia harus pendam dulu angan-angan besarnya Menyemhunyikan diri giat memperdalam ilmu Tunggu punya tunggu ternyata sampai 20 tahun Pertemuan di pariang pasir itu dulu sebetulnya ia pun ikut hadir Tapi karena takut terjungkal lagi dan malu di hadapan setian banyak orang Terpaksa ia menyamar dan menyuruh adiknya yang menjadi wakilnya Sebuah berita yang membuat semangatnya terbangkit adalah bahwa toko bing sudah meninggal Tapi murid tunggalnya keansan buat ternyata juga bukan main hebatnya dalam segala hal Agaknya tidak kalah dibandingkan dengan toko bing 20 tahun yang lalu Tapi betapapun pemuda ini masih berusia muda Kecepek pengalaman dan pengetahuan maka akhirnya ia terjungkal dalam tipu daya Dengan menenggak habis arak yang dicampuri racun jahat Sejak saat itu kemenangan yang tidak tersangka-sangka itu sekaligus telah menjunjung tinggi gengsi Dan membuat nama lohun kuk menjulang tiada bandingannya Dengan segala daya upaya Hong Bun Tong juga selama 3 tahun ini menghimpun diri memupuk kekuatan Kebetulan meminjam hari ulang tahunnya yang ke-60 Kesempatan ini hendak ia gunakan untuk mengangkat diri dan mengumumkan kepada dunia Demi mencapai cita-cita dan ambisinya yang luar biasa Sungguh di luar taunya pula bahwa di tengah jalan usahanya ini kena dijenggal pula dengan munculnya Tio Hun Chu yang kurang dikenal namanya Beberapa patah kata Tio Hun Chu hakikatnya telah menggerakkan akal dan perbuatan liciknya Sekaligus telah merusak nama baiknya pula Banyak di antara hadirin yang merasa kurang senang dengan segala sepak terjangnya tadi Kalau hari ini tidak melenyapkan keparat ini Selanjutnya tidak ada muka baginya bercokol lagi Sesaat lamanya termenung Lalu akhirnya Hong Bun Tong berkata sinis Kepandayan saudara sungguh membuat hatiku takluk Dengan kepandayanmu tidak sulit angkat nama di bulim Tapi kenapakah sengaja mengacau dalam perayaan hari ulang tahun ku ini Tio Hun Chu tertawa dingin jengeknya Meskipun aku punya kepandayan silat Tapi cuma untuk menyehatkan badan saja Tiada pikiran untuk angkat nama atau junjung gengsi segala Hari ini karena terpaksa baru aku mencari perkara kepada kau Sebetulnya aku tak ingin terjadi bahwa hari ulang tahunmu menjadi hawa kematian Sekian banyak tokoh-tokoh bulim yang hadir dalam pertemuanmu ini Berubah airmu kahong buntong hardiknya dengan dengis Kau membual apalagi hatimu sendirikan paham Jengek Tio Hun Chu Permainan menyuguh harap yang sudah kau campuri Ui He Chiu Cesa Masakah dapat menundukan setian banyak orang Supaya mendengar perintahmu Seumpama racunmu dapat membuat dua-tiga orang mampus Semangat juang dan jiwa kesatria golongan perselatan Tidak akan begitu mudah kau ancam dan kau kuasai Seketika seluruh hadirin menjadi ribut mendengar kata-kata Tio Hun Chu ini Mimpi juga mereka tak menduga bahwa Hong Buntong telah mencampuri racun di dalam araknya Ciong Lam Ciong Bun Jin Lu Do Bi yang sejak semula sudah sirik terhadapnya Sekarang tak kuasa menahan amarahnya lagi Segera ia melompat menuding Hong Buntong Teriaknya, Hong Buntong Bangsat kurcaci macamu ini berani melakukan perbuatan keji yang memalukan Melihat Tio Hun Chu sudah membongkar rencana kejinya Lebih kaget Hong Buntong dibuatnya Cuma ia berlaku tenang Terpaksa ia bertindak dekat Jengeknya, Lu Heng jangan mengumbar nafsu Racun itu tidak bakal mencabut nyawamu dalam waktu dekat-dekat Nanti tentu dapat ku beri obat pemunahnya Tapi bila kau marah-marah dan mengumbar adatmu Bila tadar racunnya bekerja Itu menjadi resikomu sendiri Secara tidak langsung ucapannya terus mengakui bahwa Araknya memang dicampur racun Karuan hadirin berjingkrak gusar Yang beradat tadar malah membalikan meja dan memukul hancur semua perabotnya Berbondong-bondong mereka merubung maju mengurung Hong Buntong Ingin rasanya mereka membuat perhitungan dan adu jiwa Tapi Hong Buntong tidak terpengaruh akan keadaan Sikapnya tetap tenang Sementara Hong Buntong sambil menahan sakit berdiri di belakangnya Siap dan waspada Di samping itu banyak pula orang-orang Kang Ho yang punya haluan suka mencilat Meski dirinya terkena racun tapi masih rela berdiri di pihak Wah Hun Kok Mereka jadi sama berhadapan saling pelotot dan ancam seperti ayam aduan Tio Hun Chu yang menjadi gara-gara semua keributan ini malah terhimpit ke samping Tapi dengan sikap acuh-ta'acuh dia berkata kepada Lu Bui, Lu Chiang Bun Jin Memang lebih baik kau jangan mengumbar adat Kalau tidak kau akan terima akibatmu sendiri Bahna gusarnya Lu Bui jadi tidak pandang bulu lagi Semprotnya dengan gusar Kau pun bukan manusia baik-baik Kalau kau sudah tahu dalam arak dicampuri racun Kenapa tidak sejak tadi kau bongkar kelicikannya Kau manda saja melihat kita ditipu mentah-mentah Tio Hun Chu cengar-cengir Lalu katanya Ku rasa tidak perlu Karena kalian tidak terancam jiwanya Sebetulnya Hong Buntong tidak punya maksud mencelakai jiwa kalian Cuma bertidak mengekang dan mengancam supaya kalian suka dengar perintah dan rela jadi kaki tangannya Dia sendiri sudah menyiapkan obat pemunahnya Tapi obat itu cuma dapat menekan kadar racun supaya tidak kumat dalam tubuh kalian Setiap setengah tahun harus minum obat pemunahnya sekali Jikalau kalian masih ingin hidup Harus tunduk dan patuh akan semua kehendaknya Meski harus mengadu jiwa sampai mati Masa kami mandah kena digencet dan bertekuk lutut pada nyaci yang bunjin terlalu mengecil Berarti kan nyawamu sendiri Ujar Tio Hun Chu tersenyum sinis Kalian adalah kesatria gagah dan tunas harapan bulim pada masa kini Masa begitu gampang harus mengorbankan jiwa Jelaka kalau situasi dunia selanjutnya bakal terjatuh ke dalam kekuasaan keluarga Hong yang lalim ini Kau sendiri sebenarnya termasuk aliran yang mana semprot lububi lebih gusar Kenapa bicara pelintak-pelintut tak punya pendirian Apa kau ingin kami tunduk dan bertekuk lutut padanya Bicara mengenai hati nurani aku berdiri di pihak kalian Sebab aku mengutamakan hati yang lapang dan jujur bijaksana Tapi dalam sepak terjang, aku berdiri di pihaknya Kaum persilatan malang melintang di Kangongu kecuali ilmu silat harus pula menggunakan otak dan pikiran Mana boleh seperti kalian begini tidak becus Begitu mudah dikerjai orang Bohong apakah kau sendiri tidak minum arak tadi Teriak Ludobui pula lebih murka Lain aku lain kalian Sahut Tio Hun Chu Kalem Aku sudah tahu ada racun tapi sengaja aku minum juga arak itu Lubui jadi melengah heran Tanyanya, kau sengaja minum arak yang dicampuri racun tidak salah Aku memang sengaja meminumnya Ingin kulihat kecuali mati atau bertekuk lutut Apakah masih ada jalan ketiga untuk kupilih Berputar biji matahong buntong Selainya dingin terhadap kau Cuma satu jalan saja Yaitu kematian Orang macamu ini kalau hidup terlalu lama tentu sangat berbahaya Umpama kau mau tunduk pun aku tidak akan mengampuni kau mendadak Tio Hun Chu bergelak tawa Ujarnya, jangan kau mimpi Tiga tahun yang lalu aku pernah menelan Ui Ho Chi U Cesa Kenyataannya aku tidak mati keracunan Kalau hari ini kau hendak membunuhku Gunakan dengan carry yang gemilang Selesaikan dengan kepandayan selatmu Tiga tahun yang lalu Seru Hong Buntong terkejut Lalu kau ini adalah Di tengah gelak tawa Tio Hun Chu yang berkumandang nyaring Tiba-tiba ia copot topi kepalanya Telapak tangannya mengusap raut mukanya beberapa kali Mencabut jenggot palsu di tengah dagunya Sekejap saja kini ia sudah berubah jadi seorang pemuda Yang bersikap gagah dengan semangat menyala-nyala Seketika terdengar seruan kaget dari berbagai penjuru Tanpa berjanji mereka sama berteriak Koan San Buat masih segar Di pukul 1 AM ingatan mereka Pemuda di hadapan ini bukan lain adalah Pemuda yang menunggang unta sakti di padang pasir dulu Dan mengaku sebagai murid tunggal Bing Toh Ling Chu Tiga tahun yang lalu itu Waktu itu dia terkena racun Lalu melarikan diri di telan tabir malam di tengah gurun Semua orang anggap jiwanya pasti sudah melayang Ada sementara orang merasa kasihan dan sayang akan kematiannya itu Sungguh tidak dinyana Kini pemuda muncul pula di hadapan mereka secara aneh dan mengejutkan Koan San Buat tertawa lantang Jarinya menudin ke arah figura yang telah ia ganti huruf-hurufnya Serunya, Tianhe Teret Bing Toh Keh Harap kalian sama ingat Asal suatu hari mampus Keempat huruf Tianhe Teret Keh itu Jangan harap bakal terjatuh di atas kepala orang lain Laksana naga sakti saja Koan San Buat mendadak muncul dalam keadaan yang sangat kritis ini Mengeluarkan pernyataan yang tak kabur dan gagah lagi Kontan semua hadirin sama terpengaruh oleh perbawanya Seluruh hadirin jadi bungkam dan sunyi merayap Tidak seorang pun berani mengeluarkan suara Memang dia setimpal menerima anugerah ini Jangan kata Toko Bing pernah menundukkan dunia kepandaian silat yang diunjukkan di pertemuan di padang pasir itu pun tiada tandingannya Malam itu ji kalau Hongbunki tidak menggunakan akal liciknya sehingga keracunan Siapapun tidak berani membayang kau betapa akibatnya Tapi kenyataan bocah ini memang panjang umur Setelah terkena racun sedemikian jahatnya Ternyata masih hidup sehat walafiat malah kini muncul kembali Setelah terlonggong setian lamanya Akhirnya Hongbun Tong tersentak sadar dari lamunannya Tanyanya dengan suara yang hampir tidak mau percaya Koan San Buat Kera bagaimana kau bisa tetap hidup setelah terkena racun Ui Ho Chi Uce Isha? Seluruh benda yang ada di Maya pada ini tiada satupun mutlak Ada racun pasti ada obat pemunahnya Kalau toh aku bisa selamat dan bisa hidup kembali setelah terkena racun jahatmu itu Sudah tentu aku sudah mendapatkan obat pemunahnya Memang harus diakui bahwasannya toko bin berbakat dan berkepandaian Luas pengetahuan lagi Cuma de alam ilmu pengobatan sedikitpun ia tidak paham Maka betapapun aku tidak percaya bahwa kau bisa memunahkan racunku itu Koan San Buat menggut-manggut Ujarnya, memang tidak salah ucapanmu Guruku tidak mahir ilmu pengobatan Sehingga aku kau kelabui mentah-mentah Tapi di saat jiwaku cuma tergantung pada seutas benang Aku ketemu orang kosen yang mengasingkan diri Bukan saja beliau telah menolong jiwaku Beliau pun berhasil menyelidiki Kero memunahkan racun jahatmu itu Siapa orang itu desak Hongbun Tong Koan San Buat menuding seseorang di sampingnya Katanya, orang kosen ini sangat terkesan dan kagum kepada kau Yang bisa merambu obat beracun macam Uiho Chiu Chesa itu Kali ini ia ikut kemari untuk berkenalan dan cari pengalaman Tadi aku menggunakan nama beliau Sekarang marilah ku perkenalkan Beliau adalah seorang tabib sakti yang sejak lama menyembunyikan diri di puncak Tian San Tio Haun Chiu Chiam Pue adanya Pandangan semua orang beralih ke arah yang ditunjuk Tampak seorang laki-laki pertengahan umur mengenakan pakaian gembala bermuka kuning seperti penyakitan Di sebelahnya berdiri pula seorang onar maja Pakaiannya seperti gembala di padang rumput Hidungnya mancung matanya bening Parasnya yang cantik itu membayangkan wataknya yang keras dan sikapnya yang gagah Raut wajahnya Hampir mirip dengan laki-laki pertengahan umur itu Sekali pandang dapat diketahui bahwa mereka ialah ayah beranak Sebetulnya Tio Haun Chiu berdiri agak jauh Begitu kun sangwat menuding ke arah dirinya Cepat ia maju menghampiri sambil tersenyum lebar Orang-orang di sekelilingnya menyingkir ke samping memberi jalan kepadanya Akhirnya dia berdiri berendeng dengan kun sangwat Gadis remaja itu berada di belakangnya Ujung mulutnya menyungging senyum manis Agaknya ia jadi tertarik akan keadaan yang bergolak ini Hong Buntong menatap ke arah Tio Haun Chiu sampai orang berada di hadapannya Baru dia batuk-batuk Kulit mukanya kelihatan rada gemetar jelas bahwa hatinya sudah mulai tegang Dengan tertawa dibuat-buat ia berkata setenang mungkin Taknya naik puncak Tian San masih ada tokoh yang sembunyi di sana Kami menyambut kurang hormat Sungguh keterlaluan Tio Haun Chiu tertawa ewa Katanya, ah, kenapa kok Chiu begitu sungkan Orang liar dari perbatasan seperti kami bisa mendapat tempat duduk dalam meja Perjamuan kok Chiu sudah merupakan suatu kehormatan bagi kami Maklum dari tempat yang jauh kami tak bisa menyediakan kado yang berarti Kami hanya bawa beberapa butir buah to yang ku tanam sendiri sebagai kado Tapi karena kok Chiu sangat repot Tiada kesempatan ku persembahkan sekarang Mohon kok Chiu suka terima dengan senang hati Lalu ia berpaling kepada gadis remaja itu, ah, ceng Persembahkan buah to kepada kok Chiu yang berulang tahun Dengan lemah gemulai gadis itu menurunkan buntalan yang diikat di punggungnya Setelah dibuka ternyata berisi 5-6 buah to sebesar manggok Warnanya merah bersemuk kuning Dengan kedua tangannya si gadis mengangsurkan sebuah di antaranya ke hadapan Hong Buntong Katanya tertawa manis Harap Chiu rumah suka terima dan mencicipinya di hadapan Setian banyak tamunya terpaksa Hong Buntong mengulurkan tangannya mengambil buah itu Dengan terpaksa ia menyengir tawa Sahutnya Terima kasih Tio Hun Chu juga tertawa Ujarnya Buah to ini hasil dari puncak Tian San Meski tidak berharga bila dinilai dengan uang Tapi rasanya manis dan sedap Kalau kok Chiu sudi Silahkan cicipi bagaimana rasanya Hong Buntong mengamat-amati buah to itu setian lamanya Tidak terlihat adanya sesuatu yang mencurigakan Tapi ia tahu bahwa buah to ini pasti bukan buah to seperti buah-buahan umumnya Maka sesaat lamanya ia jadi ragu dan tak berani segera memakannya Apakah kok Chiu merasa sumbanganku ini terlalu tidak berharga Hong Buntong jadi serbarunyam Sahutnya dengan kikuk Mana, mana Sebetulnya aku orang si Hong sangat seninda Untar persona akan buah to sebesar ini Entah bagaimana aku harus membalas pemberian ini Aku yakin buah macam ini tentu sulit didapat Biarlah ku simpan saja pelan-pelan Ku nikmati lain kesempatan saja Terserah pada kehendak kok Chiu Cuma sudah lama aku mendengar ketenaran nama kok Chiu Katanya mampu meramu Ui Ho Chiu Cesa pula Maka sengaja ku petikan buah to itu sebagai permainan Mohon petunjuk kepada kok Chiu Kalau kok Chiu tidak sudi memberi muka Anggap saja sia-sialah segala jerih payahku Kedengarannya ia mengobrol seenaknya saja Tapi bagi pendengaran Hong Buntong sangat Menusup perasaannya dan menjatuhkan gengsi Sebetulnya ia memang khawatir bila buah to itu ada rahasia apa-apa Tapi setelah ditantang dengan sindiran tajam Tio Hun Chiu Ia jadi lebih tak enak kalau tak makan buah itu Tapi dengan pura-pura sungkan ia berkata Kalau begitu terpaksa aku terima pemberian ini Orang Sikong, jengek ko ansan guat Jangan terlalu cepat kau melulusi permintaannya Buah to itu tumbuh di puncak Tian San Dinamakan Tintoh, buah langit Sesuai dengan namanya Bila kau berani makan Jiwamu segera bakal melayang ke sorga Apakah kau benar-benar berani memakannya Berubah air muka Hong Buntong Teriaknya gusar Meski obat yang bisa menghancurkan isi perut Orang Sikong juga tidak gentar Segera ia angkat buah itu ke mulutnya Dengan gugut Hong Buntong merintangi To aku buat apa kau menuruti perasaan hati Tak terasa tangan Hong Buntong jadi merandek Cepat Tio Hun Cu tertawa ujarnya Kok cu kan seorang ahli dalam menggunakan racun Tentu kau paham bahwa buah itu sedikit pun tidak beracun Kalau Kong Jie Sian Seng tidak percaya Coba silahkan kau cicipi lebih dulu Hong Buntong terloroh-loroh Serunya, umpama mengandung racun aku Orang Sikong juga tidak takut Lalu dengan dua jarinya ia pijat Sampai buah di tangannya pecah Dan mengalirkan sari buahnya yang bening Cepat ia menyedot dengan mulutnya Setelah ia kunyah habis daging buahnya Ia lemparkan kulitnya Lalu bergelak tertawa Serunya, wah, enak sekali Ternyata memang wangi dan sedar buah ini Terima kasih telah menonton!